Ijin Pak Kapolri, saya orang tua Yunit Tami, Polbon Angkatan Tahun 2008 dan di PTDH Tahun 2014. Saya selesai orang tua Yunit Tami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri atas kesalahan anak saya yang tidak masuk keantropa selama 2 tahun. Di sini saya mau menjelaskan penyebab anak saya tidak masuk keantropa. Pada tahun 2012, anak saya Tami sedang menangani kasus pemeriksaan di Polsek, Geromaru. Namun berkas kasus pemeriksaan yang ditangani anak saya disabut asli oleh seniornya. Dan anak saya mendapatkan ancaman dari senior tersebut yang mengatakan bahwa tersangka tersebut orang kaya dan punya bertingan orang dalam perwira. Sedangkan kamu masih polisi baru atau junior. Karena anak saya Yunit Tami tetap mempertahankan kebenaran kasus pemeriksaan tersebut, besokan harinya setelah keributan di Polsek tersebut, anak saya dimutasi ke Poros Donggala sebagai lantas. Karena anak saya keberatan dengan sikap seniornya, maka anak saya melaporkan masalah tersebut kepada Kapolsek Geromaru. Namun laporan anak saya tidak direspon oleh Kapolseknya. Sehingga anak saya melaporkan kembali masalah tersebut kepada Kapolsek Donggala. Namun tidak juga mendapat respon. Sehingga anak saya Yunit Tami menjadi kecewa dan mengajukan pensiun dini. Karena permohonan pensiun dini, anak saya ditolak. Sehingga anak saya memutuskan untuk tidak masuk kantor lagi. Demikian laporan masalah kantor yang anak saya Yunit Tami alami. Dan saya selaku orang tua dari Yunit Tami berharap agar kasus pemeriksaan tersebut diperiksa kembali. Sehingga anak saya Yunit Tami bisa mendapatkan keadilan dan diberikan kesempatan untuk berdinas kembali. Atas kebaikan dan kemurahan Bapak Kapolsek saya ucapkan banyak terima kasih.